Intro Selamat malam pemirsa dan menyaksikan presisi update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Ibn Dainis Untuk mengantisipasi kecurangan dalam pelayanan di SPBU, Polsek Legok Polres Tangerang Selatan melakukan monitoring ke beberapa SPBU di wilayah Legok Tangerang Selatan Selain itu kunjungan ke SPBU ini juga sebagai langkah antisipasi kelangkaan BBM menjelang perayaan lebaran tahun 2024 Kepolsek Legok AKP Agung Dwi Cahyono terjun langsung ke sejumlah SPBU yang ada di wilayah Polsek Legok Polres Tangerang Selatan Sabtu 30 Maret 2024 Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum petugas SPBU yang akhir-akhir ini ada di sejumlah wilayah Selain itu kunjungan ke SPBU ini juga sebagai langkah antisipasi kelangkaan BBM menjelang perayaan lebaran tahun 2024 Dari hasil monitoring di tiga SPBU wilayah Polsek Legok tidak ditemukan praktik kecurangan Karena berdasarkan keterangan dari manajemen SPBU di Jalan Legok Polang Panjang Desa Caringin bahwa setiap bulan dilaksanakan audit dari pihak terkait Dengan dilaksanakan audit rutin maka konsumen akan mendapatkan kepastian baik pas tataran, moto BBM maupun pelayanan terhadap penggunaan kendaraan Pihak SPBU terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui program melayanan pas-tipas agar konsumen merasa puas Sekian persisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam persisi Terima kasih telah menonton!